Salahnya sempat masuk juga ke kamar suci itu untuk pengakuan dosa Terus begitu, pengakuan dosa Dalam hati saya gini, enak banget ya Setiap masuk, masuk suci Mengakui dosa Ntar keluar dari kamar itu bisa bebas buat dosa lagi Ntar masuk aja lagi ke kamar Terus itu gak masuk akal sama saya Waktu itu Terus itu gak bener nih saya pikir gitu Tiga hari dua malam Apabila itu saya pulang ke rumah Saya pengen cari tau lagi Kelihara Bihara yang Di Kelenteng Saya kan kuliah di Trisakti Nah situ kan banyak tuh ya Agama-agama Buddha sama Hindu Saya masukin ibadah-ibadahnya mereka Tetep juga gak masuk sama saya Itu Kalau Umi Misal bilang Selama sembilan bulan Sepuluh hari saya mencari tau Dari agama yang satu ke agama yang lain Mengupas agama Islam Balik lagi ke gereja saya Sembilan bulan, sepuluh hari Saya baru hubungin Umi Misal Saya bilang Umi, saya mau Bukan Ibu Misal, saya mau ketemu ibu Lita sudah paham isi buku dari saya Itu sembilan bulan, sepuluh hari Percis sama kayak Dalam kandungan ibu ya Terus Terus Mau ketemu di mana kita Saya gak mau di masjid itu Oh gak bisa Lita Saya mau kita ketemu di masjid Tapi ibu gak Membuat kerangkap Masa saya kan Astagfirullahaladzim Kita Umi gitu Terus Kamu sudah seuzun sama saya Ya udah gini Kapan kita mau ketemu Saya tunggu Bada Asar Bada Asar apa ya bu Saya bilang gitu Terus Setelah sholat Asar Di jam 4 ya Kamu ketemu saya Di masjid kemarin Nah saya datang tuh disitu Di hari Sabtu Hari Sabtu Karena saya kan waktu itu Lagi kosong Di situ Dalam hati saya Saya masih sempat berdoa Dalam agama saya Tuhan Yesus lindungi saya Dari godaan-godaan setan Tetap gitu Tetap gitu Tetap gitu Saya Saya minta perlindungan Kalaupun memang Ini cuma Ujian iman saya Tolong kuatkan saya Di dalam agama Kuatkan saya Dalam agamamu Gitu kan Karena kan masih Yesus ya Setelah itu Saya pergi Memang Hati saya Enggak tenang Enggak tahu kenapa Bawanya enggak tenang Karena Tapi saya ada niatan Ada niatan Ingin syahadat Kalau syahadat Tanpa sepengatauan orang itu Bagaimana ya Nanti saya diusir Nanti saya dimusuhin Nanti saya disiksa enggak ya Gitu Dan itu Ah enggak Bisa tutup rahasia Pasti bisa gitu Tapi keinginan untuk syahadat Sudah ada Gitu Cuma saya mau ketemu Umi itu Benar-benar Umi itu meyakinkan saya Dari isu buku itu Sekali lagi Itu setelah asar Saya dipertemukan sama Umi Itu mengupas buku Sampai badan maghrib Nggak langsung syahadat Nunggu lagi sampai badan isya Setelah badan isya Iya Umi Saya mau syahadat sekarang Eh bukan Umi Iya bu Saya mau syahadat sekarang Sekarang Kita Nggak usah panggil saya ibu Jadi panggil Umi Dia bilang gitu Umi Saya bilang gitu Umi dalam bahasa Arab itu Ibu Saya Umi Misa Dia bilang gitu Bada Maghrib Saya disuruh merenung Di dalam ruangan Di dalam ruangan Ustaz Yang akan Menyanyakan saya Saya dengar Apa Mereka Salat Sempat saya nangis Sempat saya ingat-ingat Muka mama saya Itu yang pertama Muka mama Apa namanya Bacaan 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 surat Dari Pak Ustaz Itu nggak tahu kenapa Kayak Hati saya Kayak Kayak gimana ya Kayak Allah tuh Kamulah Memang Hambaku yang Ingin aku selamatkan Gitu Tapi Nggak Mama bagaimana nanti ya Kalau Nanti ketahuan saya Nggak bagaimana ya Ntar bapak bagaimana ya Ntar adik-adik saya Gimana ya Gitu Jadi muka keluarga saya Bergantian gitu Muka mama Muka bapak saya Buka adik-adik saya Tuh semua Motor 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 gitu Setelah itu Saya sesedukan Nangis di dalam ruangan itu Setelah itu Saya hampir mau Lari dari ruangan itu Kayak Kayak apa ya Kayak Udah kalau kamu Nggak kuat di agama Pergi aja Mumpung belum Gitu Saya bilang Enggak Enggak Saya udah tahu Kok isi buku ini Memang benar-benar Yesus itu Memang bukan Bukan Tuhan Dia cuman utusan Enggak Saya mau ketemu Dengan Tuhan Tuhan saya Yang sebenarnya Gitu Terus abis itu Udah Sese Umi Sholat maghrib Umi datang Masuk ke ruangan Ngeliat saya nangis Terus abis itu Saya diperlu Kenapa Lid Gitu Ada apa Ada beban berat Kalau berat hatinya Jangan dipaksakan Saya gak mau Nanti Lita Masuk Islam itu Karena Paksaan Saya mau Lita Lepas Bahwa menerima Allah itu Benar-benar Dari hati Gitu Terus Baru Bada Isya itu Umi bilang gini Lita Kalau memang Lita sudah siap Setelah Sholat Isya ini Kita nanti Masih ke dalam ya Habis sholat ini Ya ini sholat Kita yang terakhir Lima waktunya Sudah Di ini Di akhir Di akhir waktu ini Nanti Lita Saya ajarkan wudhu Itu saya benar Dituntun Umi itu Bawa temennya juga Orang Australia Mualaf juga Jadi saya dipeluk Saya dicium Rambut saya yang tadinya Tergerai Disisir Saya diikat Di ikat cepok Terus mereka Sudah bawa Apa Jilbab Jilbab warna putih Bawa Gamis putih Gitu Jadi kayak Seolah kayak Sudah siap gitu Terus itu Saya diajarin wudhu Bacaan wudhunya Walaupun masih belum Lancar ya Terus udah gitu Saya dipakein Terus saya melihat Memang saya benar-benar Kan kalau di Di kamar Di permangan Pasti ada kaca besar Gitu ya pak ya Saya melihat Di saya tuh Kayak malikat Kayak bidadari Gitu Kayak merasa kayak Kok saya beda ya Gitu Saya dipakein Apa namanya Jilbab putih Terus itu udah Itu Dipakein Kena Terus abis itu Saya jalan Nih Berarti saya sudah Meslimah Belum Kan Lita Belum Bersyahadat Gitu Sudah itu Allah sudah Mempersiapkan jalan Buat Lita ya Dulu gitu Istighfar terus Ya Lita gitu Kan saya gak tau Apa yang gak diajarin Lafaz Istighfar Saya dalam hati Istighfar 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 Gitu Astagfirullahaladzim Gitu ya Jadi saya itu Selama Selama jalan Menuju dari Tempat Wudu Ke Mimbar Setelah Istighfar Mau Syahadatkan saya Istighfar 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 Gitu Tapi Ya udah Saya merasa Tenang Gitu Saya lihat Jamaah Jamaah Disitu Sudah Nunggu Saya Langsung Ustadz Yang Masyadatkan saya Kalau Saya ingat Ustadz Kapitra Ustadz Kapitra Jadi Beliau Melihat saya Di samping Ustadz Kapitra Ada Almarhum Syekh Ali Jaber Itu beliau Ada disitu Saya gak tau Saya lihat Pas masuk Saya pikir kan Temannya Umi Karena kan Hidungnya mancung Jadi Umi kan juga kan Orang-orang luar negeri Kan Kalau di Orang bule Kalau dipakain Orang Pakistan Ya kan Saya pikir Ah teman-temannya Umi Orang-orang bule Orang-orang Arab Ternyata Pas saya udah lama Masya Allah Ali Jaber Ada disitu Menyaksiin saya Syahadat Kalau ada fotonya Masih ada tuh Fotonya tuh Di Masjid Raya Bintaro Jaya Saya masih berdampingan Dengan beliau Jadi saya kan Difoto tuh Setelah syahadat Eh Sebelum syahadat Umi Genggam tangan saya Usap-usap tangan saya Istighfar terus Ya Lid Gitu Iya Umi Istighfar 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 Sebelum itu Ustaz Kapital Tanya Ya Manggainya Ade Erlita Ade Erlita Wati Butar-Butar Wah dari Batak Ya gitu Tanya Oh iya Pak Gitu Kenapa Ada Ada Hidayah Semoga Hidayahnya Allah benar Kuatkan Dan istiqamahkan Ya gitu Ya amin Pak Assalamualaikum Udah Terus siap ya Saya tangan saya Udah digenggam Dan udah salaman gini Umi Umi Sempet Saya sebelum Sebelum Saya sempet nangis Karena muka mama Sama bapak tuh Terus Apa Kayak Muter-muter aja gitu Terus Saya sempet nangis Terus abis itu Nggak apa-apa Nangis Bahagia Karena Lita itu Akan lahir lagi Seperti bayi yang baru lahir Akan dibersihkan Dosa-dosanya Itu dalam hati saya Beda ya Sama yang Seperti Kalau di katolik kan Setiap keluar Akan jadi Bersih lagi Dosanya Bukin dosa lagi Tapi ustad itu bilang gini Tapi ingat Dari awal nanti Ketika syahadat Langkahnya Benar-benar dijaga Supaya tidak lagi Balik ke Jaman jahiliah yang lalu Ya Dengan gitu Itu Iya pak Udah Saya digengang Gampang aja Saya syahadat Pertama kan masih belum Saya dituntun Syahadatnya Sama umi Bisikin di telinga saya Yang saya Ingat banget Buku itu Menjelaskan bahwa Trinitas itu bohong Bahwa Yesus itu Bukan Bukan anak Allah Tapi utusan Allah Hanya Dilencengkan Dipesetkan Bahwa itu Anak Allah Dia lah yang akan Menyelamatkan kita Nanti untuk bisa masuk Surga Kalau di dalam buku itu Menjelaskannya Ternyata Ternyata Di dalam buku itu Allah mengutus Nabinya Termasuk Nabi Isa Nah disitu Nabi Isa dalam Kurung Yesus Kristus Karena umi Misal itu Setelah saya Syahadat Dia benar-benar Gamblang Menjelaskan Jadi setelah saya Syahadat Saya dipeluk Lalu di dalam Di dalam Masjid itu Umi benar-benar Beberin Lid Sekarang kita Sudah seiman Tapi Lid Nanti jangan Kaget ya Kalau nanti Nanti akan Bertemu Dengan Orang-orang Dari Beragama Islam Namun Tidak Sesuai dengan Apa yang Lita harapkan Maksudnya Miki Karena Islam adalah Agamanya Orang-orangnya Bisa saja Nanti Lita akan Bertemu dengan Mereka Suatu saat Nanti akan Bertemu dengan Orang yang Beragama Islam Mungkin nanti Nanti akan Nyakitin Lita Akan Melukai Perasaan Atau Akan Buli Dari Agama Islam itu Bukan agamanya Yang menyakiti Tapi Memang Orangnya Belum Jadi Istilahnya Umi Kamu jangan Kaget ya Kamu akan Bertemu dengan Agama Islam Tapi Belum tentu Pemahaman Agamanya Mengajarkan Islam itu Seperti apa Memang Saya sudah Siap dengan Penjelasan Umi Maaf ya Sebelumnya Karena saya Dulu Aktifis di Gereja Jadi Saya suka Melihat setiap Tahun di Gereja itu Menjelang Natal Lalu Menjelang Malam Tahun Baru Itu kan Banyak tuh Pengemis Pengemis Maaf ya Yang pakai Jilbab Itu mereka Duduk Sepanjang Pelataran Parkiran Gereja Itu Minta-minta Atau bagaimana Itu Saya Sempat Terus Agama Islam Bisanya Cuma Minta-minta Aja Kayak Nggak ada Usahanya Aja Sih Gitu Tapi Saya Apa Nanginya Waktu Syahadat Saya Langsung Ya Allah Gitu Saya dulu Pernah Menghujat Orang-orang Agama Islam Sempat Saya Terus Sebenarnya Gitu Waktu Pemboman Setiap Malam Natal Dan Malam Tahun Baru Kan Pasti Dibilang Teroris Dari Agama Islam Itu Saya Sempat Juga Nggak Mau Takut Masuk Agama Islam Jangan-jangan Nanti Saya Jadi Saudaranya Saudara Mereka Itu Saudara-saudara Teroris Itu Yang Ngebom Ngebom Itu Saya Sempat Begitu Nah Itu Saya Suka Kalau Lagi Diem Yang Suka Merenung Terus Iya Dulu Kan Benci Banget Sama Agama Islam Kenapa Jadi Masuk Agama Islam Tapi Memang Saya Langsung Gini Ya Allah Ternyata Allah Itu Baik Saya Dari Saya Gitu Kan Umi Sudah Jelasin Agama Islam Itu Baik Semuanya Agama Itu Baik Semuanya Tergantung Orangnya Bagaimana Mereka Menjalankan Agama Itu Sendiri Jadi Lita Jangan Menyalahkan Agamanya Agama Semua Agama Memberikan Ajaran Yang Baik Jadi Kalau Lita Ketemu Raya Teroris Itu Kadang Saya Suka Ngerenuh Agamanya Tidak Salah Orang Orang Yang Menyalahkan Agama Maaf Saya Setelah Saya Sudah Menikah Jadi Saya Menikah Muda Jadi Selama Kuliah Semasa Kuliah Itu Dulus Kuliah Langsung Saya Nggak Cari Kerja Langsung Nikah Langsung Punya Anak Sekarang Anak Saya Usianya Nanti September 20 Tahun Saya Nggak Langsung Tahu Jadi Saya Solat Itu Ngumpet Ngumpet Jadi Yang Umi Misal Berikan Saya Buku Panduan Solat Yang Kecil Sama Mukena Itu Dikasih Tas Yang Kecil Jadi Nggak Ketauan Sama Ada Al-Quran Sempat Dikasih Yang Gede Banget Al-Quran Iya Itu Gede Karena Biar Bisa Baca Latin Bacanya Yang Latin Aja Kalau Lita Belum Bisa Baca Al-Quran Terus Sempat Solat Itu Saya Udah Punya Anak Tuh Dua Dari Suami Saya Yang Kristen Dua Orang Anak Saya Itu Masih Kecil Kecil Masih Umur Umur Lima Tahun Tiga Tahun Nah Saya Solat Diam Diam Saya Punya Pengasuh Anak Maksudnya Saya Sudah Bilang Pengasuh Anak Mbak Ibu Udah Mu'allah Udah Masuk Islam Jadi Ibu Mau Kamu Imam Ibu Ya Maksudnya Tuntun Ibu Untuk Solat Ya Gitu Oh Iya Bu Gitu Sama Pami Udah Mulai Renggang Jadi Istilahnya Udah Tutus Komunikasi Gitu Akhirnya Gak Tau Saya Lagi Posisi Lagi Kerja Anak Saya Ngelihat Lagi Nonton Sinetron Yang Lagi Solat Nah Anak Saya Ngomong Apu Itu Kayak Mama Itu Pake Baju Kudung Kudung Putih Gitu Terus Mama Juga Tunduk Tunduk Suka Di Lantai Gitu Disitu Mama Kata Yang Mbak Saya Langsung Mbak Diri Dari Cucunya Langsung Dibrok Duduk Langsung Masuk Ke kamar Saya Di Obrak Abri Kamar Mukena Saya Bawa Al-Quran Saya Taruh Di bawah Tempat Itu Yang Ada Kayu-kayu Dipan Gitu Saya Umpetin Dibalikin Semua kasut Ketemu Awal Al-Quran Dikatong Plastik Warna Hitam Katanya Jimat Dikatong Plastik Terus Abis itu Tasbih Dimasukin Semuanya Pulang Saya Kerja Itu Keluarga Udah Duduk Udah Siap Mau Sidang Saya Terus Saya Nyampe Rumah Langsung Disambar Pas Saya Dibongkarin Kawan Muka Kena Disitu Ya Tampar Toyor Sempat Kurang Hajar Kamu Sempat Sampai Mama saya Acak-acakin Rambut saya Takut Kamu Nanti Disuntik Apa Sama Orang-orang Islam Itu Jadi Dicarikan Kenapa Takut Kamu Sudah Tidak Agama Kristen Apalagi Suku Batak Kan Kuat HKBP Kalau Baru-baru Ini Baru Membaik Mama Apalagi Tetap Komunikasi Baik Baik Gitu Cuman Tetap Dia Tidak Terima Saya Seutunya Jadi Muslimah Mama Pernah Bilang Begini Terkira Kamu Mau Pakai Baju Kayak Begitu Mau Pakai Tudung Tudung Mau Pakai Tutup Kepala Yang Mau Panjang Apa Mau Pakai Cade Mau Kayak Ninja Sekalian Tapi Mama Tidak Nggak 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 Islam Mama Tetap Kamu Anak Mama Anak Mama Yang tetap Mama Lahirkan Dalam Agama Kristen Nanti Mama Suatu Saat Akan Selamatkan Kamu Lalu Apalagi Anak Anak Saya Supaya Bisa Oh Nggak Mereka Semua Sudah Sadat Mereka Semua Sudah Muslim Sudah Sunat Juga Cuman Saat Ini Mereka Ikut Sama Opung Karena Alasannya Nggak Setuju Saya Menikah Lagi Jadi Prinsipnya Keluarga Saya Yaudah Terserah Kamu Islam Tapi Nggak Usah Nikah Lagi Nggak Mau Nanti Kamu Malah Makin Dihancurkan Berulang Ulang Kali Malahan Malah Sampai Malah Sempat Balik Karena Udah Putus Asa Jujur Aja Yang Apa Namanya Yang Sekarang Yang Anak Saya Ini Apa Namanya Kan Saya Nikah Sama Yang Batak Kristen Punya Anak Dua Orang Laki Laki Terus Saya Nikah Setelah Itu Saya Sempat Jedak Sepertar 7 Tahun Nggak Menikah Baru Ketemu Sama Bapaknya Yang Sekarang Nih Nah Di Saya Sudah Wanti-wanti Kalau Memang Saya Dikecewakan Dalam Rumah Tangga Yang Sudah Beragama Islam Saya Ingat Banget Om Um Misha Lita Bukan Agamanya Yang Salah Orangnya Saya Sempat Nangis Sama Um Misha Umi Bagaimana Ini Saya Mau Ditinggalin Saya Mau Dicerai Gitu Mendingan Balik Sama Mama Sempat Kutus Asa Saya Tidak Percaya Lagi Sama Agama Islam Ini Ketemu Sama Fum Sekarang Tadinya Saya Pas Saya Pisah Rumah Tangga Saya Yang Kedua Kemarin Dari Agama Islam Saya Balik Lagi Ke Rumah Mama Mama Masih Fasilitas Rumah Balik Tapi Dalam Artian Bukan Balik Agama Di Baptis Tapi Maksudnya Saya Nggak Ada Lagi Teman Hidup Saya Biasanya Ada Yang Istilahnya Saya Nikah Sudah Ada Suami Jadi Nggak Bakal Takut Tapi Dia Kan Pergi Pergi Gitu Aja Taunya Bisa Aja Gitu Saya Siapa Lagi Teman Saya Udah Ke Rumah Mama Kata Mama Kamu Tinggal Disini Aja Dikasih Fasilitas Apa Segala Macem Sudah Sedia Dunia Sudah Siap Gitu Disitu Lama Kelamaan Mama Cekokin Saya Kasih Jalan Jalan Kasih Materi Yang Mapan Anak Anak Saya Sudah Mulai Lepas Sholat Saya Mulai Kata Anak Saya Sudah Demang Nggak usah Pakai Jilbab Lagi Juga Ribet Amat Setiap Pulang Ke rumah Mama Saya Saya Lepas Jilbab Dulu Setelah Keluar Di rumah Mama Saya Saya Mampir Lagi Ke Toilet Pembensin Atau Ke Musola Kucu Pakai Lagi Akhirnya Kata Anak Saya Lama Ngapain Ribet Amat Tapi Saya Disitu Kayak Ya Sebenarnya Apa Ini Agama Islam Kok Begini Amat Saya Langsung Ingat Sama Umi Misal Saya Telepon Lagi Umi Sudah Nggak Kuat Begini Sedangkan Umi Saat Itu Sudah Nggak Ada Di Indonesia Umi Sudah Terbang Balik Negaranya Karena Dia Kan Ngurus Orang Tuanya Yang Lagi Sakit Terus Kata Umi Misal Tapi Nggak Bisa Sepenuhnya Nah Dari Situ Saya Mulai Kata Mama Narik Ijasa Saya Ijasa Asli Saya Ditarik Supaya Saya Takutnya Cari Kerjaan Mapan Lagi Saya Punya Penghasilan Lagi Tapi Saya Memperdalam Agama Islam Dia Takut Mama Takut Saya Memperdalam Agama Islam Makin Dalam Lagi Sudah Itu Saya Sempat Terbang Ke Menado Dibawa Terbang Ke Menado Itu Mau Dibaptis Lagi Itu Saya Kabur Dari Menado Itu Adik-adek Saya Ikut Memenin Memang Allah Ya Memang Baik Kasih Saya Hidayah Lagi Saya Dipertemukan Dengan Soami Sayang Sekarang Tadinya Saya Memang Sempat Membalik Saya Sudah Putus Asa Buka Tutup Gilbat Terus Anak Saya Yang Perempuan Ini Tadinya Mau Dibawa Sama Kepung Jadi Kepung Itu Prinsipnya Kalian Itu Domba Yang Tersesat Kalau Kamu Tidak Bisa Mama Selamatkan Cucu Cucu Mama Yang Mama Selamatkan Jadi Anak Dua Saya Yang Laki 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 Yang Menurut Mama Sudah Bisa Diselamatkan Walaupun Anak Saya Meyakinkan Saya Enggak Tenang Aja Aku Masih Tetap Solat Yang Perempuan Juga Mau Dibaptis Tadinya Tadinya Sempet Saya Itu Prinsip Kalau Kayak Begini Gak Bisa Saya Harus Cari Pondok Santren Untuk Anak Saya Yang Perempuan Walaupun Bapak Yang Gak Peduli Saya Harus Ada Rencana Anak Anak Saya Mau Dipondokin Yang Dua Laki Laki Tapi Kan Karena Udah Kebawa Arus Dari Keluarga Saya Udah Impian Saya Untuk Masuk Pondok Santren Gak Bisa Akhirnya Anak Saya Yang Perempuan Saya Bikin Saya Pondokin Nah Saya Ketemu Sama Suami Itu Di Kumpulannya Pasco Gojek Jadi Kan Kalau Orang Gojek Kan Taktik Mana Mana-mana Pondok Santren Buat Anak Saya Umur Berapa Anak Laki Perempuan Perempuan Umur 6 Tahun Umur 6 Tahun Itu Masa Mau Dipondokin Mana Ada Terus Yaudah Kalau Gak Mau Cari Gak Apa-apa Nanti Saya Cari Sendiri Tapi Gak Tahu Kenapa Mungkin Dicari In Saya Ditelepon Janjian Mbak Saya Dia Mengingat Kakak Saya Punya Pondok Santren Mau Lihat Lihat Gak Lihat Lihat Dulu Gitu Bawa Aja Anak Saya Gak Bawa Anak Waktu Itu Kan Takut Nanti Kan Merasa Bagaimana Ya Kayak Mau Ditaruh Karena Image Orang Tentang Pondok Itu Kan Pasti Gak Peduli Anak Anak Dibiarin Gitu Kan Ya Saya Memang Dikasih Pemahaman Tentang Pondok Itu Seperti Apa Sama Sami Akhirnya Saya Datang Kesini Daruh Kur'an Ada Pondok Pondok Kecil Bisa Sekitar Pondok Daruh Kur'an Itu Saya Cari Kalau Kayaknya Enggak Ya Gak Cocok Ya Akhirnya Kesini Saya Lihat Ada Anak Anak Kecil Cocok Juga Buat Anak Saya Akhirnya Saya Apa Namanya Udah Saya Ketemu Sama Umi Ketemu Sama Bu Ya Udah Bawa Aja Anak Sini Gak Apa Nanti Sambil Main Aja Gak Langsung Jangan Ditaruh Disitu Ibu Juga Bisa Nginap Disini Nemenin Anak Dulu Sehari Dua Hari Awalnya Seperti Itu Nah Setelah Itu Saya Daftarin Anak Sudah Saya Daftarin Saya Sempat Pesan Sama Umi Saya Dari Mas Rani Sebelumnya Saya Mau Anak Saya Dijik Dalam Agama Islam Tolong Bantu Saya Untuk Aman Kalau Ada Yang Jadi Mamah Datang Sama Abang Abangnya Pakai Jilbab Pakai Kerudungan Pura-puranya Mengajak Jajan Saya Dipisah Selama Empat Bulan Sama Anak Saya Jadi Saya Benar-benar Depresi Waktu Itu Sama Sempat Sakit Akhirnya Sama Umi Ibu Mungkin Lihat Kondisi Seperti Itu Umi Ibu Bilang Udah Kamu Tinggal Disini Dulu Kan Saya Sudah Nikah Suami Di Karawaci Tinggal Saya Bolak Balik Dipanggil Kesini Untuk Nyari Anak Saya Kelihatan Capek Kata Umi Bu Ya Udah Ibu Lita Tinggal Disini Ada Kamar Kosong Nanti Kita Bantu Kami Disini Untuk Ngajar Anak Anak SDIT Memang Benar Istiqomah Itu Memang Penting Banget Istiqomah Yang Terus Menerus Jadi Saya Ingat Pesan Umi Misal Lita Istiqomah Istiqomah Terus Istiqomah Ya Lid Saya Banyak Merasakan Perubahan Dalam Hidup Setelah Menjadi Seorang Muslimah Itu Berkat Allah Hadirkan Hidayah Karena kasih Sayangnya Kepada Saya Allah Benar Benar Baik Benar Benar Baik Karena Saya Dipertemukan Dengan Orang Orang Yang Baik Karena Sudah Ada Tertulis Orang Baik Akan Dipertemukan Dengan Orang Yang Baik Jadi Saya Sangat Bersyukuh Bisa Bertemu Dengan Umi Misal Umi Alex Beliau Beliau Adalah Guru Saya Dalam Mencari Keimanan Terima 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 Assalamualaikum Wawar 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 Wawar